Hey everyone, so it's me again, Rasha Robbasari And in this video, it's going to be a makeup tutorial For effortless glowing makeup And yeah, this is the final look And if you wanna know how I create this look Just keep on watching Oke, jadi pertama-tama Harus selalu kita tuh pake namanya moisturizer sebelum makeupan This other moisturizer that I'm gonna use Itu dari Clarins Ini Ini sebenernya aku dapet sample size-nya aja sih Terus kayak ternyata pas aku baca-baca Dia ada bikin efek-efek glowing gitu Oke, so ini moisturizer-nya enak banget Kulit muka tuh jadi kayak keep glowing glowing gimana gitu kan Jadi instead aku pake primer aku yang mattifying So I'm just gonna use this as a base, as a primer Karena aku gak punya primer-primer yang bikin glowing-glowing gitu loh Jadi yaudahlah, aku cuman pake nih Oke, kira-kira kayak udah bereset-pereset gitu kan ya Nah, ini nih Ini konsistensi yang kalian cari ya Kalau misalkan kalian mau glowing makeup Itu pastiin kulit muka kalian Jatuhnya tuh jadi sticky gitu loh Pastiin kayak gini, kayak sticky gitu Jadi bukan matte Nah, sekarang aku langsung akan aplikasiin foundationnya Oke, one full pump segini Oke, nah biasanya aku kayak pake foundation tuh aku tutul-tutul gini loh Ke seluruh wajah Dan untuk ngeratainnya aku akan pake si sponge dari Real Technique Ini aku secintai tuh sama sponge ini Jadi kayak gak pernah ganti-ganti Yang orange ya, bukan yang pink Kan mereka baru ngeluarin tuh yang versi barunya So, the next one is concealer Ini yang aku pake dari Tarte Nah, biasanya aku pake concealer tuh kayak cuman bertitik-titik doang gitu loh Enggak yang dibikin segitiga Karena menurutku terlalu hasilnya tuh jadi terlalu gimana ya Lebay aja gitu loh Tapi emang yang bener sih kayak gitu So, bring the concealer all the way up to the lid Karena biasanya tuh aku akan pake untuk eyeshadow base juga Karena aku tuh jarang banget contour Jadi aku juga jarang beli produk-produk cream contour gitu Karena emang aku juga jarang sih Aku selalu pake yang powder So, yaudah aku masih stuck aja di LA Girl gitu Terus aku selalu hati-hati banget tuh pake cream contour ini Karena emang warnanya tuh kayak boom gitu Ini aneh sih Okay, I'm done with the contour and concealer And now it's time to for baking Yep, this one Oh, this one is colorless Jadi ini gak ada warnanya Emang biasanya juga aku selalu pake si powder ini cuman untuk baking gitu Karena kalo misalkan aku pake untuk skin tone aku tuh langsung You know, terlalu Ya maksudnya gak masuk aja gitu sama skin tone aku Jadi terlalu I don't know, I mean it's colorless Tapi somehow kalo di kulit aku tuh Dia jadinya terang banget Karena Nih liat deh Dia tuh dasarnya base powdernya tuh warnanya putih Sebenernya biasanya tuh aku gak into contour kayak gini Gak into yang baking kayak gini Cuman hari ini lagi kepengen aja Pengen cobain sesuatu yang berbeda gitu ya Karena aku bosen gitu Bukan bosen sih lebih kayak Gue kangen deh untuk kayak contouring dan bikin ketikannya kayak gitu Baking dan segala macem Jadi aku pengen aja gitu hari ini Sebenernya aslinya aku kalo makeup juga gak as ribet ini sih biasanya Cuman foundation aja And that's it Oke Jadi produk yang aku pake untuk brows Biasanya gak biasanya sih Biasanya aku cuman pake satu doang Cuman karena hari ini lagi pengen ekstra Jadi pake dua produk untuk brows doang Yang satu ini adalah pensil alis Ini udah pensil alis dewa banget Gue udah gak bisa pindah-pindah deh kalo pensil alis Ini local product Ini pensil Harganya murah Tapi hasilnya dewa banget Jadi gue gak bisa ganti-ganti Gak bisa pindah ke lain hati Karena udah murah Hasilnya juga bagus ya kan Nah terus produk kedua Itu dari NYX Ini sebenernya udah lama juga sih Gue pake ini Tame and Frame Ini biasanya aku cuman buat di ujung-ujung Ngalisnya aja Udah kalo yang ini aku biasanya pake untuk nge-frame si browsnya But I'm gonna do it off record So see you guys Bye Alright Browse or die It's time to do the eye Jadi aku akan pake warna yang ini nih Yang ini Untuk di transition Dan selanjutnya aku akan pake warna yang ini nih Untuk di corner eye sebelah sini Di ujungnya jadi biar dia kematan agak lebih Ada dimensinya gitu Sekarang aku akan pake warna yang ini Terus cuman pake jari aja Kita pasang pake brush Oke oke pake brush yang bersih Kita blend lagi Jadi biar dia Kan kadang kawasan kita pake jari tuh suka sampe ke atas banget Jadi biar dia lebih Natura gitu That's all right That's it Oke jadi ya shadownya sekarang udah jari And now I'm gonna put on lashes Tapi bakal off record So stay tune Jadi kemana-mana The lashes are done Nah sekarang aku mau pake bronzer Untuk supaya lebih tirus gitu Nah bronzer yang aku pake itu dari Too Faced Ini udah favorit aku udah lama banget Abis beli lagi Abis beli lagi Gak pernah ganti Ini yang Too Faced Chocolate Soleil Oke so we're moving on to the most important part Highlighter Oke jadi ini gak bisa di skip ya Bagian highlighter Karena kan itu yang kita inginkan ya kan Oke nah kalo aku biasanya Aku pake di sebelah sini Look ya kan Kalo untuk di bawah alis tuh lebih enak Pake tangan Karena dia lebih Bisa menjangkau area ini Terus di kelopok sebelah sini nih Di yang sebelah sininya Biasanya aku pake brush yang super tiny Yang memperkecil banget Oke so next one blush Aku pilih yang warnanya kayak gini Dan ada sedikit shimmernya juga di blushnya ini Blush yang aku pake itu dari NARS Dia shadenya yang Outlow Aku sengaja pake ini karena blush ini tuh ada sedikit shimmernya gitu Shimmernya dia lebih Warnanya lebih ke gold gitu ya Which I love it Nah sekarang aku bahkan pake lipstick Yang aku pake itu dari Makeover Intense Matte Lip Cream Ini yang nomor 14 Alright jadi makeupnya udah selesai Dan ini dia hasil akhirnya Gimana kelihatannya effortless apa enggak Alright so makeupnya udah selesai Dan ini dia hasilnya Effortless Glowing Makeup How is it? Apakah ini effortless? Tentu saja Effortless Ya kan? So if you find this video helpful Don't forget to give me your thumbs up Don't forget to leave a comment below And don't forget to subscribe to my channel Dan jangan lupa juga untuk klik icon loncengnya itu So you will get a notification Every time I post a new video And thank you so much for watching And I'll see you guys on my next video Bye Bye